Yuk bikin rendang sendiri di rumah. Resep ini yang selalu aku pakai. Aku belajar dari orang Minang asli. Dagingnya empuk. Bumbunya nendang banget. Nikmati bareng. Sambal hijau dan daun singkong. 3 liter santan dari 3 butir kelapa tua. Rebus hingga mendidik. Campurkan di daunan deulau. Resep lengkap ada di capdian. Lanjut kita haluskan bumbu basah. Kemudian masukkan ke rebusan santan. Sangrai semua bumbu kering. Kemudian haluskan. Dan campurkan di rebusan santan. Masukkan daging. Seasoning cukup pakai garam saja. Bumbu basah bumbu kering sudah masuk. Karena dimasak lama. Sambil menunggu kita membuat ambu-ambu. Ambu-ambu terbuat dari. Kelapa yang disangrai. Kemudian haluskan. Sampai hitam dan berminyak. Setelah dimasak 2 jam. Masukkan ambu-ambu. Aduk-aduk dan masak lagi. Masak rendang tidak pakai minyak. Setelah 3 jam. Daging sudah jadi kalio. Di tahap ini rasanya udah enak banget. Dan bisa dinikmati. Aku masak lagi dengan api kecil. Sambil terus diaduk. Agar tidak gosong. Setelah 3,5 jam. Rendang sudah pekat dan siap dinikmati. Video resep sambal hijau. Akan tayang besok. Cekidot ya!